Selain itu pemirsa, berawal dari tawaran seorang teman untuk mengolah limbah tali plastik, kini Mughlasin, 49 tahun warga Rawajaya, Kecamatan Bantar, Sari Cilacap, menjadi pengrajin anyaman sukses. Dengan dibantu 20 tanda kekerja, Mughlasin bisa memproduksi 20 jenis kerajinan, rata-rata per bulan bisa memproduksi 300 hasil kerajinan, dengan omset mencapai 6 hingga 7 juta per bulan. Mughlasin merintis usaha anyaman dari tali plastik sejak tahun 2016. Semula membuat anyaman tas belanja hanya untuk warga lingkungan dan dititipkan di warung-warung, lalu merambah ke daerah Jawa Barat, namun siring berjalannya waktu pesanan datang dari Sumatera, Kalimantan, dan kota lainnya di Indonesia. Kini Mughlasin telah memiliki 20 pekerja warga sekitar, rata-rata per bulan bisa memproduksi hingga 300 buah anyaman berbagai jenis, seperti keranjang motor, tas belanja, meja kursi, keranjang baju, tempat sampah, ayunan anak, dan lain-lain. Dengan omset mencapai 6 juta hingga 7 juta rupiah per bulan. Pengrajin anyaman tali plastik Mughlasin mengatakan, usaha ini berawal dari ajakan teman untuk mengolah limbah tali plastik menjadi anyaman. Mula-mula Mughlasin secara otodidak membuat tas belanja dan dititipkan di warung-warung. Seiring berjalannya waktu, banyak pesanan yang datang dari Bandung, Jawa Barat, Sumatera, bahkan dari Kalimantan. Hingga kini Mughlasin telah memiliki tenaga kerja hingga 20 orang, mayoritas tetangganya. Dalam sebulan, usaha ini bisa memproduksi hingga 300 buah berbagai jenis, dengan omset berbulan mencapai 6 hingga 7 juta rupiah. Mughlasin bersyukur limbah plastik ini membawa berkah selain bisa memberikan pekerjaan tetangga, juga bisa memberikan hasil tambahan bagi warga sekitar. Awal mula pembuatan kerajinan limbah plastik ini, kami mendapat inspirasi dari teman. Dari teman ada yang menawarkan suatu limbah, barangkali bisa dimanfangatkan di desa Rawajaya ini. Nah akhirnya pada waktu itu saya memenuhi keinginan teman dan saya bisa dalam arti berkoordinasi dengan teman-teman untuk mewujudkan suatu kerajinan tangan yang mungkin di masyarakat terutama desa Rawajaya, Kabupaten Cilacap ini sangat-sangat dibutuhkan, yaitu diantaranya pembuatan tempat keranjang motor untuk fasilitas sarana belanja dan lain-lain. Kalau tidak salah sekitar merintis itu tahun 2016, waktu itu kami mulai mengenal limbah plastik ini. Sedangkan salah satu pekerja warga setempat, Tuti, 42 tahun, mengaku bersyukur bisa ikut bekerja di tempat produksi kerajinan ini. Dirinya sudah bekerja lebih dari 3 tahun. Semula pekerjaan ini hanya untuk sampingan, tetapi sekarang menjadi pekerjaan pokok. Dalam sehari dirinya bisa memproduksi hingga 6 buah kerajinan dan hasilnya lumayan, sangat membantu ekonomi keluarga. Bikin kerajinan kayak gini sudah berapa lama, Bu? Sudah hampir 3 tahun. Biasanya dalam sehari bisa produksi berapa barang, Bu? Bisa, ya kalau kita full kerja dari jam 7 sampai jam 5, kita bisa dapat 5. Biasanya bikin apa aja, Bu? Bikin kerombong, bikin kerendeng, kadang juga bikin tempat sampah. Sangat membantu, sangat membantu penghasilan yang tadinya cuma lumayan, sekarang melepon pokok.